Gaya hidup dan pamer kekayaan penjabat Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik setelah kasus penganianian David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan oleh Mario Dandi, putra penjabat pajak kala itu. Lewat program ROSI, secara eksklusif Sri Mulyani menyatakan ia memahami bahwa kekecewaan masyarakat begitu besar. Bu Ani, apa kabar? Ya, baik. Banyak yang harus dikerjakan. Saya beberapa kali lihat Bu Ani agak beda sih antara super exhausted, kelelahan yang luar biasa, tapi saya tahu ada Ibu menahan kesedihan juga. Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya, ROS, saya benar-benar bisa memahami di satu sisi ya, masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi, capaian. Kita baru selesai tiga tahun pandemi. dan ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah. waktu kita memasuki pandemi di mana banyak jajaran kementerian keuangan yang tetap harus bekerja karena kita paham bahwa peranan dari keuangan negara tidak bisa absen bahkan justru makin penting. dan kementerian keuangan dalam hal ini di dalam berbagai lini di dalam berbagai forum kita mendapatkan pengakuan adanya suatu reformasi. Jadi kejadian ini ya sebetulnya untuk saya pribadi selalu diingatkan. untuk memiliki humility kerendahan hati sebagai manusia sebagai pejabat kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita maka yang perlu dan harus kita lakukan meyakinkan bahwa kita melakukan yang terbaik kadang-kadang yang terbaik pun tidak selalu cukup untuk bisa menahan sebuah musim. Terima kasih.